PENEMUAN MANUSIA PURBA 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 PENEMUAN MANUSIA PURBABA PENEMUAN MANUSIA PURBABA PENEMUAN MANUSIA PURBABABA PENEMUAN MANUSIA PURBABABA PENEMUAN MANUSIA PURBABABABABAB ...dipisahkan menjadi bentuk kolom, di mana di dalamnya menjadi tempat bagi para penumpang termasuk hewan. Salah satu hal yang mengejutkan adalah penemuan benda yang diakini memiliki teknologi tinggi. Diketahui para pengkaji dan peneliti asal Rusia telah menemukan sekitar 500 artefak batu baterai elektrik purba... ...yang digunakan untuk menyadurkan logam. Tentunya semua tersebut bisa membuktikan bahwa masyarakat zaman Nabi Noh alaihi salam telah mengendal listrik. Pada pertengahan 2013 lalu, sebuah fosil kerbau purba yang mengagumkan berhasil ditemukan oleh tim peneliti di Seragen, Jawa Tengah. Para peneliti dari Pusat Arkeologi Nasional ini menemukan fosil Kepala Bubalus Paleo Karabau... ...di situs Grokolan Wetan, Desa Manyarjo, Kecamatan Lupuk. Para peneliti ini pun meyakini jika fosil tersebut layak dinilai sebagai mahakarya karena ditemukan dalam kondisi utuh. Pada awalnya, bendapur bakala ini ditemukan oleh seorang pengawas tim ekopasi yang melihat sebentuk batu di dinding tebing. Setelah dilakukan pembongkaran, ternyata ditemukan fosil Kepala Kerbau dengan rentang tanduk sepanjang 1,20 meter. Mereka menduga jika Kepala Kerbau ini sudah berumur antara 700 ribu atau 800 ribu tahun karena fosilnya ditemukan pada lapisan tanah kabuh. Sementara itu, beberapa ahli mengemukakan jika jenis kerbau purba ini merupakan hewan migrasi dari daratan Asia Tengah. Hal ini dimungkinkan karena pada zaman awal Pleistocene, laut di antara daratan Asia Tengah dengan daratan Jawa seringkali mengalami suruh, sehingga hewan-hewan tersebut dapat bermigrasi. Namun pada saat air kembali pasang, mereka terjebak dan tidak dapat kembali ke tempat asal mereka. Kerbau purba yang memiliki nama latin Bubalus paleo karabau ini merupakan hewan purba yang bermigrasi bersamaan dengan gajah purba dan rosa. Penemuan benda purba dapat terjadi baik karena hasil penelitian maupun dari peristiwa yang tidak disengaja. Seperti yang terjadi di Costa Rica pada tahun 1930-an silam. Saat para pekerja sedang mencangkul dan membakar di lebatnya hutan demi membuat perkebunan pisang, mereka dikejutkan dengan ditemukannya beberapa obyek yang luar biasa berbentuk bola batu. Puluhan batu raksasa berbentuk bulat sempurna ini mereka temukan dengan ukuran yang bervariasi, dari yang terkecil seukuran bola tenis hingga berdiameter mencapai 2,4 meter. Tak tanggung-tanggung, bola batu raksasa dengan ukuran terbesar dapat mencapai berat hingga 16 ton. Belum diketahui dari zaman mana batu ini berasal, para ahli tampaknya masih kesulitan untuk menentukan apa sebenarnya fungsi dari bola batu tersebut. Namun yang paling membingungkan bagaimana manusia pada zaman dahulu mampu menggunakan teknologi untuk membuat bentuk batu ini menjadi bulat sempurna. Menurut penelusuran berbagai sejarah, manusia bahkan belum hadir di muka bumi pada 65 juta tahun yang lalu. Seperti peristiwa yang terjadi di Perancis pada tahun 1885 lalu, di mana sebuah bongkahan batu bara pecah dan di dalamnya ditemukan sebuah logam berbentuk kubus. Bentuknya yang khas dan unik diakini berasal dari sentuhan tangan manusia yang cerdas. Sementara itu peristiwa serupa kembali terjadi pada tahun 1912 ketika seorang karyawan pabrik listrik memecahkan bongkahan batu bara berukuran besar. Ia lalu terkejut karena di dalam batu tersebut ternyata terdapat sebuah panci besi. Panci itu terjatuh begitu saja ketika bongkahan batu bara tersebut berhasil ia pecahkan. Hal ini tentu mengejutkan, mengingat proses terjadinya batu bara dibutuhkan waktu yang sangat lama, mencapai ratusan ribu bahkan jutaan tahun. Sebuah rekonstruksi dari tulang manusia purba berhasil dilakukan. Hasilnya sungguh mengejutkan. Manusia tersebut ternyata memiliki wajah yang cukup tampan dengan dipenuhi bulu yang lebat di sekujur tubuhnya. Dari penampilannya, manusia purba berjenis kelamin laki-laki itu berusia sekitar 40 tahun. Namun dari fakta yang diperoleh, pria tersebut kini telah berusia setidaknya 5.500 tahun. Raut wajah ini diketahui merupakan hasil rekonstruksi tengkorak dari masa prasejarah yang ditemukan di situs batu terkenal Stonehenge di Inggris. Rangka pria tersebut ditemukan di sebuah makam yang rumit pada sekitar tahun 1860-an. Ia pun kini dijadikan contoh langka anatomi orang di jaman Neolitikum. Sementara sketsa wajahnya dibuat oleh seorang pematung bernama Oscar Nelson dengan menggunakan informasi dari analisis tulang dan gigi. Ia lalu membuat kulit dari bahan silikon, lalu memberinya pigment dan menambahkan rambut. Sementara tonjolan pada tengkoraknya dapat memberikan informasi jika manusia purba itu memiliki masa otot yang besar. Hal ini tidak mengejutkan. Mengingat manusia pada jaman Neolitikum memiliki gaya hidup yang dekat dengan alam. Baru-baru ini sebuah tim arkeolog yang dipimpin oleh Joseph Wagner dari University of Pennsylvania menemukan hal tak terduga saat menggali makam Fir'aun Sobek Hotel I di situs arkeologi Abidos dekat kota Sohan. Mereka mengklaim jika telah berhasil menemukan kuburan seorang penguasa Mesir kuno yang terlupakan. Dari tulisan yang tergores di dinding kamar makam, diketahui nama Fir'aun tersebut adalah Senepkai. Namanya ada di daftar Raja dan Ratu Mesir. Namun demikian tak ada jejak Senepkai yang telah ditemukan hingga saat ini. Itulah sebabnya kenapa Fir'aun ini seakan terlupakan. Senepkai hidup sekitar 3650 tahun yang lalu pada 1650 sebelum masehi. Ia berkuasa pada suatu masa yang dikenal dengan periode menengah saat otoritas pusat runtuh dan kerajaan-kerajaan kecil muncul antara akhir kerajaan menengah dan awal kerajaan baru pada tahun 1550 sebelum masehi. Meski baru terungkap belakangan, makam Fir'aun Senepkai ditemukan dalam kondisi tak utuh. Di jensatnya terdapat beberapa bekas jarahan para perampok makam. Bahkan beberapa bagian tubuhnya berada dalam kondisi putus. Senepkai yang memiliki tinggi sekitar 177 cm diperkirakan meninggal dunia di akhir usia 40 tahunan. Pemirsa itulah tujuh temuan purba yang menakjubkan versi on the spot.